Hai yang teman-teman apa kabar semua mudah-mudahan sehat selalu ya dan diberi rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya kali ini kita mau mencari tanaman jenis Hoya yaitu jenis Hoya SP Kalimantan karena sekarang lagi viral-piralnya itu tanaman Hoya ya Oke kita langsung saja dia mencarinya tuh nih kelihatan layu-layu semua nih tanamannya maklum musim kemarau wuhh Oh iya renmen wuhh mantap ini teman wuhh Rejeki nompluk ini tuh kerennya ini nih wuhh nih wuhh bekas bawa kayu patah nih Oh nih Oh ya Hi tolong komen aja teman-teman nih jenis saya apa nih nih gimana itunya ya eh akarnya uh keren ini saya ya eh nih Oh ya semua nih mantap Koya jenis ini tuh ini kalau di tempat teman nanti komen aja nih di tempat teman-teman semuanya eh harga Hoya ini berapa ya di komen aja tuh pengen adopsi tapi bawanya gimana ya soal nggak ada bawa tas bawa kantong apa segala macam nih bagian kita di hutannya semua sendiri jauh ya tanya teman-teman kalau jenis Hoya itu kebanyakan di daerah pantai-pantai sungai ya atau pesisir-pesisir sungai kebanyakan menurut pengalaman saya ya yang sering di hutan ini ya kemarin saya ada lihat di sekitaran sini ya nanti saya mau ambil itu buat koleksi di rumah nah lagi di tempat saya nih lagi banyak yang nyari ya teman-teman ya dan kita ambil secukupnya saja lihat dan jangan berlebihan supaya tidak punah nah tuh pas di depan nah nih teman-teman pas depan saya ini tuh nah ini tuh kita bersihin dulu ini Hai nah nih ini kalau enggak salah jenis Hoya makropila nih kenapa disebut makropila karena daunnya ini akan bisa-bisa lebar nih teman-teman nih tuh jadi kalau saya salah nanti bilang aja dan komen di kolom komentar ya nih apa jenis Hoya nya nah sini kita akan ambil karena ini mudah sangat nah tuh tinggal copot aja ini jadi kita ambil ya nih Oh kita pelan-pelan aja nah kita sudah dapat satu jenis Hoya ya nanti kita akan masukin ke dalam pot karena sekarang lagi viral-piralnya Hoya teman-teman harganya pun lumayan fantastis ya kita simpan sini Nah kita akan mencari di bawah lagi ya ini soya nya oke nah nih ada satu lagi tapi nih sama jenisnya nah nih teman-teman bisa lihat aja nih tuh jenisnya sama ya dan ini masih kecil nih anakannya juga nih Aduh nih anakannya nih sama dengan tadi jenisnya nah kan itu kita akan cari lagi kebawah Oke kita lanjut dan ini juga sama ya Oh jenisnya nah nih udah lepas teman nih tuh wah sayang sekali udah lepas ini akarnya sudah putus ini teman-teman kayaknya kepotong ya karet kita bawa pulang aja ini ya sudah mulai menguning daunnya tuh kasihan ya nih kita bawa pulang aja kita adopsi biar dia sehat kalau di rumah ini kalau enggak salah ini yang jenis ini bisa merah nih teman-teman nah kan tuh sedap aja nih sama kayak yang di atas nih jenisnya merah juga ini yang ini kebanyakan dari di Kalimantan kalau disini ya tuh ya Kalimantan SP Oke kita lanjut lagi putulangannya Nah kita sudah sampai di atas eh tebing sungai ya tadi di bawah sana ada tebing sungai kita sampai ke atas nih untuk mencari oh ya ya kelima kan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!